Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Hanifah Kepala SD Merdeka atau Selakumabikus SD Merdeka mengucapkan terima kasih, yang pertama terima kasih kepada Kuarcap Kota Bogor yang telah mempercayakan kami menjadi Duta Gerhana pada kesempatan ini saya akan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan di Taman Manunggal disini kami akan melaksanakan edukasi langsung berupa mengamati atau melihat secara langsung terjadinya Gerhana Matahari Hidrit yang akan terjadi nanti sekitar jam 9.27 menit dan disini kenapa kami melaksanakannya kemudian kenapa kami begitu antusias melaksanakan ini karena selain amanat kami juga ingin melaksanakan kepada anak-anak itu memperdalam dasar Dharma yang pertama yaitu dasar Dharma Pramuka takwa kepada Tuhan Yang Mahesha agar anak-anak itu mengetahui sejauh mana gitu bahwa Tuhan itu menciptakan atau Allah itu menciptakan Gerhana dan biar mereka juga lebih meningkatkan ketakwaannya dan disini juga nanti akan dilaksanakan sholat Gerhana di mosolah sekitar Taman Manunggal ini sekitar setengah 10 kemudian selain itu kami juga ingin melaksanakan seperti kegiatan aktualisasi Gerakan Pramuka berupa pengamalan atau mengamalkan 9 metodik kegiatan atau prinsip dasar metodik kepramukaan itu kemudian kepada kakak-kakak yang mau bergabung silahkan nanti boleh dilihat sekitar pukul 11 ya terjadinya Gerhana Matahari Total di sebagian Indonesia bagian timur kalau di kita disini Gerhana Matahari dan bisa dilihat dengan alat sederhana seperti ini kemudian untuk anak-anak juga ada yang membuat alat-alat dari alat yang berupa karlus jadi mereka hanya melihat bayang-bayang jadi untuk melihat matahari langsung kita tidak diperkenankan tidak boleh karena berbahaya hanya dengan alat ini insya Allah kita bisa melihat dengan jelas dan Alhamdulillah di sekitar daerah ini di sekitar Manunggal ini cerah dan tidak berawan insya Allah kita bisa melihat langsung kegiatannya terima kasih wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka bulan bulan sudah total boleh kita gunakan mata kita menanjang boleh astaga pada saat tahap taman tidak boleh keselurusan mata kita jadi kalau sudah tertutup semuanya oleh bulan ternyata kita bisa melihat langsung tanpa menggunakan alat tetapi ketika proses terjadi kita tidak boleh melihat langsung tetapi kita harus menggunakan alat selamat menikmati